Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di indong loreng ya teman-teman ya kali ini kita akan bahas mengenai pakan mas ya karena banyak dari teman-teman yang menanyakan ke saya tentang kapan puyuh itu diberi pakan campuran ya kapan puyuh itu diberi pakan campuran eh simak sebelumnya ya mas ya yang belum di PCS simakkan di PCS dulu kayaknya pakai jempol dan sakrak eh kalian yang belum subscribe dok loreng mobilmu akan seperti ini oke harus subscribe kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini jadi dalam kitab berapuyuh itu kita harus pinter-pinter dalam menjasati pakan ya karena keuntungan kita keuntungan kita itu tetap tergantung dari konsumsi pakan yang dikonsumsi oleh puyuh tersebut ya jadi kalau puyuh kita jenisnya jenis yang boros pakan misalkan jenis burung puyuh fleksi itu kan burung puyuhnya besar ya otomatis makannya juga banyak telurnya juga besar tapi kalau kita jual putiran sama saja jadi kita kalau putiran pelihara burung puyuh jenis peksi kita rugi bos ya kita rugi kalau kita jual putiran kita lebih baik pilih jenis puyuh yang lokal atau blaster itu masih hemat masih dalam kategori hemat tidak boros seperti peksi bos nah kita sudah menggunakan puyuh lokal puyuh blaster puyuh ini jenis kepingin gulik batik akeh bos nah jenis menungso ya namanya manusia pasti menginginkan keuntungan yang banyak akeh jenis kurang akeh wih wih wong serakah jenis bos ya jadi kita bisa menyiasati bisa mengakali dengan cara pencampuran ya dan pencampuran pakan itu dari peternak satu ke peternak yang lainnya itu berbeda-beda bos ya dari peternak satu ke peternak lainnya itu berbeda-beda tidak bisa disamakan semuanya dari semua peternak campuran pakannya sama kemudian hasil turunnya sama ya maka dari alasan inilah keuntungan peternak puyuh dari peternak satu ke peternak yang lainnya itu juga bervariasi bermacam-macam karena tidak bisa ditentukan karena banyak faktor yang mempengaruhi produksi telur dan juga masa akhirnya banyak faktor ya masing-masing peternak memiliki cara tersendiri ya dan ini adalah cara yang saya lakukan saya mulai mengoplos makan dengan campuran bekatur ya dengan tempat beratur itu saat puyuh sudah bertelur maksimal ya bertelur maksimal itu biasanya puyuh itu di usia 2 bulan 60 hari itu sudah maksimal nah selama sebelum 60 hari selama puyuh belum bertelur secara maksimal jadi ini saya menggunakan pakan murni pabrik bos menggunakan pakan murni pabrik ya jadi tidak menggunakan campuran apapun menggunakan pakan murni pabrik kemudian setelah puyuh tersebut bertelur maksimal baru saya kenalkan dengan bekatur pengenalan dengan bekatur itu itu juga ada tahapnya ada tahapnya ya jadi tidak langsung kecampuran yang dosis tinggi tidak jadi yang saya lakukan di sini adalah mencampuran dengan 50 kg pakan pabrikan pakan murni pabrikan saya campur dengan 5 kg bekatur dengan 5 kg bekatur dan itu saya lakukan selama 3 hari campuran 5 kg bekatur itu saya lakukan selama 3 hari sehari sampai 4 hari supaya pelambung puyuh tersebut terbiasa mencerna bekatur kemudian setelah 5 kg kemudian setelah 4 hari saya tambahkan lagi 5 kg lagi menjadi 10 kg 10 kg setelah itu berlangsung setelah 4 hari lagi sampai 5 hari langsung-langsung terus saya tambahkan 5 kg terus sampai saat ini yang saya lakukan adalah mencampur dengan pakan murni 50 kg makan pabrikan dengan 30 kg bekatur sudah itu saja bos dengan 50 kg bekatur itu saja saya tidak menggunakan bahan-bahan lain seperti konsentral seperti mineral kenapa? saya dulu pernah coba saya beri dengan konsentral dengan konsentral kemudian saya kasih mineral itu juga selisih agara produksi telurnya dengan modal tambahan baru untuk mineral dan konsentrasi itu hampir tidak ada ada semisnya cuma sedikit hampir tidak ada makanya disini saya mereples pakan hanya dengan menggunakan pakan murni pabrik dengan 30 kg bekatur sudah itu saya campur secara merata tak campur rotok bos tak campur secara merata saya aduk dan sekali mengaduk itu dua karung bos jadi dua karung pakan pabrik kemudian 60 kg bekatur itu saya aduk sekali untuk keuntungan pakannya satu karung bekatur eh satu karung pakan murni dengan 30 kg bekatur itu kalau kita kalkulasi akan menghasilkan telur sekitar 4 dus 4 dus ya jadi menghasilkan telur sekitar 4 dus kurang lebihnya 4 dus tentang bisa juga kurang kadang juga mendapat 4 dus lebih sedikit rata-rata seperti itu jadi kalau saya pendingkan dengan menggunakan pakan murni dengan menggunakan pakan campuran keuntungannya jelas-jelas masih banyak menggunakan pakan campuran jadi tidak bisa kita bandingkan dengan pakan murni naik singkondom pakan murni lebih menguntungkan kalau dihitung-hitung hasilnya sama itu sudah ngomong pasti bakul pakan awalnya yang mengatakan seperti itu dia pasti penjual pakan karena penjual pakan tidak akan menyarankan untuk pakan itu dioplos kenapa pakannya tidak payu-payu bos mesti menyarankan untuk pakan murni ya silis kenotak-ketaran ya sudah saya beri bisa saya amati kalau bahwa saya buat video mengenai kasus masalah pakan yang seperti ini saya inginkan jempol jembit ini ini mesti bakul pakan ya bakul pakan ada orang bakul pakan yang sudah itu ya yang menggunakan pakan campuran tapi dia masih gagal ya karena banyak faktor bos yang mempengaruhi ya kualitas begatul itu juga sangat mempengaruhi bos kualitas begatulnya jangan pakai begatul yang kasar begatulnya pakai yang halus yang super yang begatul asli bukan sekamping digilip bos ya karena banyak beda di pasaran itu begatul halus murah halus murah kemudian itu ternyata itu adalah sekam yang digilip itu kelihatan bos baru kita buka itu kelihatan beli tukis magul-magul merewang gebet itu kalau kita taruh di air dia tidak mau tenggelam dia terapung kemerambian baik itu seperti itu yang dipelih ya ini sudah akan ada di sini oke jadi ini tadi teman-teman ya kalau kita mau mencampur makan pencampurannya adalah bertahap ya oke semoga bermanfaat yang masih terapuyuh semoga diberi pelajaran sehatan puluhnya selamat sehingga selamat hasilnya nanti bisa berkah untuk keluarga bermanfaat untuk orang lain oke salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh